Hai suatu contoh dari bonsai kelapa yang sudah lama tidak terurus ini Hai pelepahnya atau dahannya sudah menyulur lurus ke atas karena ini tapasnya tidak di bersihkan sama sekali dan ini akarnya sudah patah dua-duanya yang satu ini sudah membusuk ini menunjukkan bahwa bonsai ini tidak pernah dirawat oleh yang punya ini nanti akan saya coba merawatnya mudah-mudahan nanti masih bisa dimanfaatkan dengan baik ini nanti sebaiknya tunasnya kita tebas saja sekalian upaya untuk mengkredilkan daun untuk tunas yang baru setelah saya cabut ini akarnya memang tidak berfungsi sama sekali hanya saat uninya aktif Hai ini sudah patah dua ini sudah melemah busuk ini kita uang saja ini kita bersihkan ini kita buang saja ini perpah yang paling bawah kita bersihkan kita buang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pelepah yang ketiga ini kita buang tapasnya kita sayang perlahan-lahan selamat menikmati terima kasih 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 yang kita potong sampai sini ini sini saja perlahan-lahan jangan sampai ketika lepas yang dalamnya sampai ke lepas mái ini juga kita buang saja yang masih hijau kita tekan yang sini untuk menahan supaya enggak terlanjur ke bawah ini kita sobek perlahan-lahan baru kita buang sudah seperti ini kita ini kita buang saja ini supaya menjadi tunas yang baru kita potong dari pangkal sini kira-kira 10 cm pantong plastik sama karet gelang untuk membungkus tunas supaya tidak termakan oleh hama dan untuk menghindari adanya penguapan dan kita ikat dengan karet sudah saya bungkus dengan rapi siap saya tanam ini nanti akar yang watah ini akan saya pendam supaya nanti disini harapan saya supaya tumbuh akar-akar yang baru ya kita tanam saja dengan posisi yang seperti ini untuk memendam akar-akar yang patah tadi supaya tumbuh akar yang baru ya sudah kelar tinggal kita siram demikian pemeriksa cara saya untuk mengatasi bonsai kelapa yang sudah lama tidak terurus mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan salam sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati